Oke, balik lagi bersama gue Iqbal di Ogertalk, kali ini kita udah bersama dengan seseorang yang mungkin kalian kenal ya, sebutannya ya Syed Koryo lah, silahkan nih perkenalkan diri terlebih dahulu nih. Oke, halo guys, perkenalkan nama gue Syed, gue dari Ogre Depok, Trap Transcend. Oke, Ogre Depok, Trap Transcend, itu salah satu Ogre yang baru launching beberapa bulan yang lalu. Iya betul. Iya, itu landlordnya Bang Andika yang kemarin juga masuk Ogertalk sebagai player berprestasi. Keren sih, keren, keren, keren. Landlordnya udah berprestasi, sekarang anak buahnya nih. Dan taid ini adalah posisi ketiga ya, tiga besar dari Mega Gym Battle season ketiga Pokemon Indonesia. Betul? Betul. Boleh ceritain nggak nih kemarin, kenapa bisa sampai gagal ke final? Aduh, itu pengalaman paling buruk sepanjang masa. Iya, cinta-cinta, cinta. Jadi pas semifinal itu pas banget di-stream, dan gue udah bener-bener siap tuh di table shuffle, udah di-reveal lagi, di-short channel semuanya. Pas udah prepare di meja stream, di-short channel semuanya kan. So, gue final cut, pas final cut, mulai kan. Pas mulai, mulai tujuh, gue langsung, aduh, gini amat ya, cuman ada Oricorio doang kan. Lalu gitu empat switch loh, bayangin empat switch. Itu udah di-table. Satu Oricorio. Satu Oricorio, satu energi api, satu batu api, empat switch. Yang nggak habis pikir itu, empat switch-nya itu tuh. Iya, empat switch-nya itu loh, pas ngedraw kan, set, aduh, tiga kartu pertama kan udah Oricorio sama dua switch kan. Ngedraw lagi, terus set, aduh, tiga switch. Switch yang muncul semua, anjir. Aduh, gajam. Di situ gue cuma berharap top deck gue merek-merek kewah. Eh, nggak tau batu api. Kristal api. Oh, kristal api. Aduh, kristal api, yaudahlah ya. Tadi ibu udah mau konsit aja tuh langsung kan, tapi nggak enak lagi di-stream kan. Biar keren aja dulu, play batu api dulu aja. Play batu api, ambil empat energi, colok satu N. Oh, kita mungkin aja berharap kalau musuh kan nggak bisa nge-one hit tuh. Eh, nggak tau-nya kena one hit. Ya, ternyata dia ada. Resizer. Langsung di-wilder. Switch, serang, mati Oricorio gue. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu jadikan pelajaran, kalau ya luck itu ada habisnya juga tuh. Iya, betul. Itu juga nggak nyangka sih, bisa tembus sampai sejauh itu kemarin. Memang sih, Said Koryo nih jadi. Iya, jadi aduh. Jadi Said Koryo sebut aja sih. Aduh, kacau-kacau-kacau. Tapi ya selamatlah buat Said yang udah menjadi tiga besar di Mega Gym Battle Season 3 nih. Next kayaknya harus ngetes ilmu ke Palembang mungkin. Aduh, iya nih. Deknya, ini tidak bisa ditebak Palembang ini, dek-deknya. Ya, kita deknya, Rob, nih. Bukan anti-meta sih. Sebenarnya nggak main meta. Tapi dibilang anti-meta juga bukan anti-meta sih. Ya, pokoknya ditungguin aja lah kiprah di PAC nanti dari Palembang. Siap. Nah, nih Id, lu kan sekarang udah bisa dibilang sebagai pemain yang memang hatam banget main TCG ya. Selain Pokemon kan lu juga main Magic juga kan. Main apa lagi nih TCG yang lu mainin? TCG sebenarnya cuma Pokemon dan Magic doang sih. Magic doang, ya. Nah, dulu pertama kali lu kenal TCG ini gimana nih? Nggak mungkin dong lu langsung, wah Pokemon nih, gua mau main Pokemon lah gitu. Pertama itu, kenal TCG sebenarnya itu iseng tuh yang pertama kali Pokemon official rilis di Indo kan. Oh, jadi langsung Pokemon ya? TCG pertama lu? Iya, langsung Pokemon. Jadi, gua lagi iseng ke Indomaret kan. Tiba-tiba ngeliat tuh di rak, di kasir kan, ada peliharannya Pokemon kan. Karena gua emang dari dulu emang suka Pokemon, karena gua emang main konsol Pokemon sih dari SD. Pokeboy, pokeboy. Iya, terus kan pas ngeliat di Indo Maret ada Pokemon, gua kira itu cuma, kayak isinya kayak cuma mainan figure doang kan. Pas gua tanya ke kasir di Indo Maret ya, eh katanya ini kartu Pokemon, terus akhirnya gua coba kan beli tuh. Pas udah coba beli, liat gambarnya, pas itu udah betul-betul kan tapu lele tuh awal-awal tuh. Pas pertama kali beli tuh. Dapat gitu, terus buka, pas buka-buka, masih nggak ngerti nih maksudnya gimana. Terus langsung gua search sendiri di Facebook kan, Pokemon TCG. Ternyata ada grupnya, nah pas disitu baru gua ini, baru belajar Pokemon TCG. Jadi ternyata gua salah ya, rupanya lu ini memang kenal TCG awal-awal di Pokemon ini? Iya betul, TCG pertama gua Pokemon. Waduh, keren-keren. Dan bisa mendulang prestasi di Pokemon, itu artinya udah sangat membanggakan ya. Udah memang fans Pokemon, bisa prestasi di Pokemon. Iya, masalah seperti itu lah. Iya, nah tapi ini It, kenapa lu tertarik nih main Pokemon? Lebih tepatnya kenapa lu tertarik bermain TCG? Tertariknya, karena ya waktu itu emang kegiatan gua sih nggak terlalu ini banget sih, nggak terlalu padat-padat banget kan. Jadi pas pertama kali ngeliatan Pokemon, eh kartu Pokemon di Nomaret, makanya ya dipengen cari-cari hobi lain gitu lah daripada gua gabut doang di rumah kan. Akhirnya baru situ gua bener-bener nari-nari grup Facebooknya, nanya-nanya, cara mainnya itu bener-bener langsung berpenanya. Karena emang buat ngisi ini aja, buat ngisi waktu aja. Awalnya sih gua nggak terlalu kompetitif banget sih, set 1, set 2 gua tuh main kayak player casual aja. Nah pas mulai set 3 sama 4 tuh, pas set 1, set 2 ngeliat-ngeliat, wah ini ada turnamen-turnamen lumayan banyak kan. Jadi kayak tertarik aja langsung mau coba kompetitif. Nah makanya set 3 tuh baru mulai kompetitifnya. Turnamen pertama yang lu ikutin apa nih? regional sih waduh regional yang kedua apa yang pertama kalau gak salah yang pertama gue sih itu masih main Metagross yang kedua itu artinya waktu Joel juara ya atau waktu Jonas eh pas Jonas nih kayaknya pas Jonas jadi lu memang udah kalau gitu udah ini dong udah ikut turnamen nasional Pokemon dari awal banget awal banget sih itu emang gak tau sih awal banget atau enggak itu juga sebenernya pas Regener aku juga gak ini banget sih bukan nyatanya bukan buat menang sih cuma kayak emang pengen main aja mumpung lagi ada turnamen kan mau coba ngetes gitu oke oke jadi mau coba-coba ilmu gitu iya betul oke 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 nah ketika lu main TCG nih ada gak mungkin pandangan dari orang terdekat lu atau temen-temen lu tentang lu main TCG ini kan tau sendiri lah ya kalau di Indonesia kalau kita main kartu itu lebih kemana gitu pandangan orang-orang oh tadinya ya temen-temen itu coba bilang tuh emang bisa dimain pas gue posting-posting kayak kartu Pokemon awalnya temen-temen itu juga pernah nanya kan tuh gak main main kartu gitu emang ada ini-ininya tempat mainnya atau gimana-gimananya pada jadi kayak berpikirnya tuh kartunya itu dikiranya cuma buat koleksi doang tapi ternyata tuh masih ada bisa dimainin dan ada toko hobby shop yang support buat kita main disitu oke oke dan salah satunya itu komunitas terbesar adalah ogre ini ya ya betul oke nah ngomong-ngomong masalah ogre nih lu pertama kali kenal ogre dari mana nih pertama kali kenal ogre itu dari ya itu si Genta yang ngajak gue main pertama kali ke ogre gimana tuh waktu pertama kali lu masuk atau ini ada sesuatu yang gak bisa lu lupain gitu waktu join ke ogre pertama-tama pertama-tama sih gue tuh join ogrenya pas lagi di ogre ini yang ogre kremes oke nah disitu gue baru mulai main masuk join ogre pas disitu pas diajak Genta nah pers impression lu gimana tuh waktu join itu waktu pertama kali diajak Genta oh persimpressinya sih ya gimana ya gue kupanya karena emang udah pas di facebook kan udah ketahuan untuk ogre tuh emang udah gede kan namanya kan pas pertama kali ada di ogre kremes tuh kan kayak ada Jika kan banyak yang berhubungan jadi kayak gue agak gugup gitu langsung langsung main bareng gitu sama champion-champion itu aduh itu sebenarnya sih apa bisa dibilang kalau kita ingat-ingat lagi itu kayak gimana ya agak ada rasa gimana gitu waktu lu pertama kali main pasti iya canggung banget soalnya kayak gue kan player kan tiba-tiba pas join ogre tuh isinya udah player-player berprestasi semua kan dan sekarang lu udah salah satu bagian dari keluarga ogre nih bahkan lu yang menjadi player berprestasinya nih sekarang gimana nih rasanya nih yang awalnya itu kan masuk ogre bisa dibilang belum ini ya belum apa namanya belum mengenal TCG secara lebih dalam setelah join ke ogre lu bisa sampai berprestasi seperti ini nah gimana nih perasaan lu rasanya sih ya seneng seneng dan enjoy sih bisa bisa belajar bareng-bareng sama grow up sama anak-anak ogre nah belajar bareng-bareng itu gimana tuh dalam hal apa-apa latihan atau apa tuh kalau bancer bareng tuh kayak ayah itu latihan terus sama di dalam deck building gue sering di castron harus bawa ini 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 itu disitu sih belajarnya disitu lebih sering sih latihan langsung sih kalau deck building sih paling ya kalau biasanya kalau waktu itu baru ketang kalau join ogre lihat deck building gue langsung nyontek aja cuma langsung nyontek udah langsung latihan aja main berkali-kali oke 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 nah kalau untuk latihan sendiri lu di ogre gimana nih diajarnya nih adakah tips sendiri yang lu lakuin waktu latihan kan kalau gak salah itu Bang Dika bilang kalau di Depok ya waktu dia kemarin itu sampai BU20 nah kalau lu gimana nih di ogre waduh kalau di ogre mak kalau misalnya gue di ogre Depok ini latihan ya walaupun kalah atau menang main terus sampai bosen kalau sama udah jenduh baru istirahat dulu bentar minum nongkrong-nongkrong dulu di depan ogre Depok kan baru masuk lagi main lagi jadi bener-bener intens ya latihannya ya iya oke oke keren-keren nah setelah lu bisa dibilang berprestasi lah ya kalau untuk sekarang nih kan gak mungkin nih start disini aja nih prestasi lu ada gak nih mungkin target-target ke depan apa sih yang lu incer gitu target ke depan sih sebenarnya karena emang kemarin pas di sumat final MGB Season 3 kurang puas target gue sih semoga bisa jadi ntar champion MGB Season 4 wah amin 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 jadi ibaratnya membalaskan ini ya membalaskan dendam nih gak bisa masuk final kemarin tuh bener-bener bete banget kalahnya tuh bukan kalah karena apa ini kalahnya kalah konyol kemarin tuh iya bener-bener kalau kalah kalau karena main biasa gitu mainnya tuh intense kan take press itu masih gak apa-apa kalahnya ini kalahnya begitu yaudahlah masih inget banget disini inget itu jadiin motivasi buat ke depannya nih biar lebih baik lagi soalnya kan ya motivasi ke depan biar lebih baik lagi nih inget kalau shuffle itu mateng-mateng banget gitu jangan sampai stacking-stacking susunan kartunya aduh itu gak tau lah kalau udah bener-bener table shuffle udah di-reval di-shotget segala macem ya mau gimana masih 4 switch masih 4 switch tetap base on lah kalau Pokemon itu sebenernya iya sebenernya mungkin kita ini butuh BO3 sih tapi kita kan arah tapi ke Jepang kan Jepang kan BO1 terus kalau gak salah gak tau juga ya gue juga gak tau sih kita kemana tapi mungkin ke Jepang soalnya kita BO1 kan tapi gak tau juga semoga didengarkan nih kita bisa BO3 di Pokemon Indonesia ini ya amin lah semoga aja lah karena kalau pas round 1 nya kalah konyol seenggaknya bisa comeback lah round 2 nya iya bener banget jangan ada Said-Said seperti yang kemarin aduh itu mah parah banget kacau iya iya bener-bener naid yang mau gue tanyain lagi nih kan lu kurang lebih udah hampir satu tahun join dengan ogre nih ada gak nih kesan-kesan yang gak pernah lu lupain selama join ke ogre nih sampai detik ini kesan-pesannya sih yang gak bisa dilupain ya ya kalau misalnya ya itu main di ogre depok sih sebenarnya emang anak-anaknya sih enjoy banget sih enjoy banget ya kekeluargaannya gitu ya ya betul sama kalau emang kalau ada yang kurang-kurang kartu gampang tinggal dipinjemin aja jadi gak harus beli jadi bisa dipinjemin kalau ada yang kurang saling support aja nah kalau dari visi misi ogre sendiri gimana nih kan ogre ini kan memiliki visi misi itu mengembangkan pemain itu lebih profesional tapi dengan suasana kekeluargaan yang hangat nah gimana itu menurut lu gue sih visi misi ogre sih emang udah bagus banget sih emang udah pas sih buat gue udah gimana ya emang sesuai sih sama apa yang gue alamin pas di join ke ogre dan udah terbukti ya dan udah terbukti iya iya nah terakhir nih ada gak nih mungkin sepatah dua patah kata buat temen-temen di luar sana yang mau join ke ogre tapi masih takut kan masih ragu masih takut nih ngeliat ogre tuh kan ya sekarang udah gede banget lah siapa sih yang gak kenal dengan ogre gitu nah ada gak nih lu sepatah dua patah kata buat mereka kalau buat orang-orang sebenernya kalau mau join ogre sih kalau kalian mau join ogre sih join aja karena emang ogre itu walaupun emang agak dia tuh ogre itu emang apa namanya suatu komunitas yang udah gede dan emang agak kompetitif tapi walaupun kita player baru yang ingin join itu orang-orang ogre itu emang welcome banget untuk ngajarin kita dari awal dan bener-bener sampai kita tuh bisa dan sampai berprestasi juga oke oke kalau gitu terima kasih buat Said nih atas waktunya udah datang ke ogre talk kali ini semoga lebih berprestasi lagi dan juga jangan kapok kalau kita undang nih iya iya oke lah amin 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 kalau gitu buat teman-teman jangan lupa like komen dan subscribe channel ini terus dukung ogre dengan cara datang ke toko ogre di kota kalian karena ogre sekarang itu banyak sekali ada di mana-mana ada di Puri ada di Bekasi ada di Citra ada di Depok ada di Pluit untuk di luar kotanya ada di Palembang Surabaya Bandung sama Semarang dan juga next bakal ada ogre-ogre yang lainnya jadi terus datang aja ke toko ogre buat yang mau main TCG kayak Said kayak aku nih walaupun kita beda kota ya tapi mainnya tetap ke ogre gitu oke lah kalau gitu akhir kata for the heart 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 Terima kasih.